Halo teman-teman, selamat datang kembali, Reginald Jazuli disini Hari ini, saya mau review game baru lagi, yaitu game Sparkline Ya, sebenarnya nggak baru-baru amat sih, sudah sekitar 1 bulan sejak rilisnya di Google Play Store Indonesia Game ini terbilang cukup ringan untuk versi awalnya, saya kurang tahu untuk versi full-nya nanti ukurannya jadi sebesar apa Game ini karangan oleh perusahaan Playdigius, memiliki genre game RPG dengan tema Adventure Game ini mengandung unsur kekerasan ringan, jadi diperuntukkan untuk usia 7 tahun ke atas Mau tahu bagaimana penampakan gamenya? Oke, tanpa basa-basi lagi, ini dia Sparkline Disini ada 3 mode, mode standart, yaitu cerita orisinil Ada juga mode casual, yaitu hampir sama dengan mode standart Namun disini lebih santai karena starting health-nya lebih banyak ketimbang yang mode standart Ada juga mode champion, tapi masih terkunci, dan cara membukanya yaitu dengan cara mentamatkan mode standart Saya akan pilih mode standart, biar sekalian membuka mode championnya Mengubah rute pelayaran mengelilingi badai ini, kita harus keluar dari sini Badai ini sangat tidak biasa, aku mendeteksi aktivitas gempa yang parah di permukaan Untuk sekarang kita punya sistem berfungsi penuh Tunggu, siaga Kami mengalami koresi aneh di lambung kami Sepertinya, sepertinya itu bergerak Cepat singkirkan kotoran itu dengan kunci pasmu Oh, yang ini Kerja bagus Yikes Palu paku itu sebelum semuanya hancur Kapalnya dimana Tahan serangan kunci pasmu Oh, kalau orange-nya ditahan ntar jadi palu Waduh, ada yang jatuh Eh, ada lagi paku yang lepas Cepat-cepat Hih, hampir aja saya jatuh Eh, ada yang lepas lagi Aduh, malah nyangkut Aduh, jatuh semua lantainya Oke, terakhir Ini tidak berguna Kita harus meninggalkan kapal Memulai protokol melahirkan diri Oke, ayo Eh, kau tetap lagi Oh, tidak Tombolnya tidak sesuai Tidak ada waktu Kau harus pergi tanpa aku Jangan khawatir Senang bisa melayanimu Eh, terima kasih kawan Aku tidak akan melepaskan pengorbananmu Terusnya mesti kemana Dalam gak ada apa-apa Oh, rumputnya bisa dihajar Ini gak bisa dilewati Pohonnya gak bisa ditebang Oh, ada bangunan Sini kah Gak bisa juga Ya, apa tuh di atas pohon Ambil Kenang-kenangan keluarga Kau memulihkan kalung keluargamu Kau mendapatkan ini sejak kau masih kecil Gilawannya mengingatkanmu pada bintang yang bergelip Lah, jalannya habis Terus ini mesti kemana Oh, periksa Hmm, mesti pakai kalung Buat buka bangunan kayak gini Spark slinger Ambil Oh, spark light tensioner Dirakit bersama underdill dari sakumu Ini sedikit lemah Tapi ini dilakukan untuk keadaan darurat Oh, nembak panah Bisa diarahin juga Nambak itu kah Aduh, salah jalan Itu kalau saya pukul pakai range Bisa gak ya Kali ini mesti ditembak Waduh, rip aim Aduh, mohon maaf Aim saya jelek banget Apa ini Replace Kau telah melakukan rekayasa terbalik Sekarang kau bisa merakitnya di workshop Eh, tombol tembaknya kok hilang? Berarti tadi senjatanya dihancurin ya? Hmm, apaan tuh? Aduh, ada yang jatuh Kau menemukan sepotong spark light Ini adalah mata uang utama di geodia Oh, tumbahnya ada yang kalau dipotong langsung tumbuh lagi Hmm, mati lu Mati lu Kayaknya gak ada masalah kalau kita jalan di tempat kayak lumpur gini Eh, ada orang Eh, ada orang Halo Bocah, aku senang melihat orang lain Itu benar-benar sebuah badai Belum pernah lihat sesuatu seperti ini Dan daratan itu bergetar Aku khawatir seluruh tempat ini akan bergeser keluar dari bawah tanah Namaku Hawkins Dan ini adalah Eeeh Toko alatku Tidak mungkin aku dapat terus berbisnis jika getarannya terus berlanjut Aku mendengar rumor sebuah kota mengambang di mana orang-orang berlindung dari badai Aku akan mendirikan toko di sana Tapi aku tidak dapat menemukan tas alatku di mana-mana Eh, bisakah kau membantuku melacaknya? Aku akan membuatnya sepadan dengan waktumu Kurasa beberapa gremlins mencurinya dariku ketika badai Ada perkembangan gremlin di barat daya dari sini Lihat apakah kau dapat menemukan tas alatku di sana Interaksi sama hewan Gak bisa dihancurin Kosong Ini juga gak bisa dihancurin Enam stick kemana sih Eh malah jatuh Oh ternyata ada jalan di sini mati lu mana tasnya sini nggak bisa eh mesti dibuka ternyata tas alat hauk kau menemukan tas alat Halo om aku udah dapet tas lu aha kau menemukan tas alatku sejujurnya aku tidak mengira kau bisa mengatasi gremlin itu hanya menggunakan orange sebagai senjata jangan salah om ini orange bisa berubah jadi palu kalau tadi nggak saya buat ngajar gremlin sih kau mendapat tas alat hauk sekarang kau bisa memegang alat yang kau temukan di dunia aku bahkan akan membiarkanmu menyimpan beberapa bom waktu yang aku tinggalkan di sana bom waktu Nana meledakan di permukaan jika kau berhasil ke kota mengambang mampirlah ini ngapain ya rencangan untuk penemuan gila yang memanfaatkan sparklight untuk menembakkan energi dengan cepat ini belum penemuan panah yang tadi ya tanam langsung kabur loh kok nggak muncul oh mesti ditahan sampai full baru tereksekusi oke ada gremlin kitab pukul Oh cuma satu hit ini mesti masuk sini ya hmm isinya health semua eh itu teman kita di pesawat ada kau masih hidup ada ini nama karakternya ya eh pintunya nutup Oh tidak keluar sebelum ini ter-aah tidak kita baru aja reuni udah berpisah lagi Wah mesti dihajar ini eh nyerangnya cepet banget aduh nggak kena lagi ah malah saya yang dihajar habis-habisan dihajar habis-habisan dong nggak apaan tuh kita dijepit ngulang lagi ya aduh capek ya udah deh videonya sampai sini dulu terima kasih buat eh kok nggak ngulang Stellar kau bangun apa ini kok dim doang bebas kah dia adalah kepala teknisi pengungsian dia tidak pernah berbicara sejak kami meluncurkan pengungsian selamat datang di pengungsian ini adalah tempat yang aman dari kekacauan di geodia ini juga merupakan keajaiban teknologi modern kami telah mempengaruhi kontemporer teori astro kami membawamu kesini beberapa hari yang lalu titan itu memberimu pukulan keras apa yang kau pikirkan melawan salah satu dari mandor baron sendirian kau harus bisa ke titan rick sendirian untuk menghentikannya atau setidaknya sekuat salah satunya tunggu dulu itu memberiku ide bisa kau melihat orange multitoolmu hehehe apa kau tidak sedikit penasaran apa yang akan terjadi jika kita menggunakan formula meridia hmm tidak ayolah aku berjanji kau tidak akan menyesalinya hah iya deh saya nyerah anda terlalu ambisius aha ini bekerja aku telah melengkapi multitoolmu dengan patch board oh kau juga kan butuh ini menambah kesehatan maksimal sebanyak 1.4 hertz ini adalah resilence patch dengan patch yang cukup mungkin kau bisa membereskan mandor itu dan menyelamatkan teman robotmu yang kau gumamkan ketika kau tidur eh teman kita masih bisa diselamatin guys satu-satunya cara mendapat lebih banyak spark light adalah dari mutan dan gremlin di permukaan jadi ketika kita ngelawan tunneling titan tadi emang harusnya kita mati ya hehehe gak bisa ngalahin langsung gitu terus sebelum mengalahin boss tadi kita mesti ningkatin status kita dengan cara pakai banyak patch cara dapat patchnya yaitu kita beli di matte bay ini pakai spark light dan cara dapetin spark lightnya kita mesti bertualang di permukaan menambah kapasitas maksimum energi sejumput ini multitool enhancement mesinnya ya oke sekarang kita lanjut adventure disini sangat kacau aku bahkan tidak bisa berpikir aku butuh beberapa spark light untuk membuat workshopku kembali berbisnis kayaknya ini workshop buat ngerakit blueprint alat yang kita temuin di gua tadi ya butuh 100 spark light eh Hawkins kita bertemu lagi halo saya pendatang baru hmm aku mendengar sesuatu berkicau disekitar sini tapi aku tidak bisa menemukannya ada yang muncul wow itu sebuah beat bukan kate suara paling membahagiakan di dunia aku telah mencari kemana-mana untuk lebih banyak beat beat mudah ditemukan tapi polusi baron membuat mereka kesusahan mendapatkan cukup udara untuk bernyanyi mereka menjadi layu dan mati mereka mulai bersembunyi untuk menghindari polusi jika kau menemukan beat di petualanganmu kirim mereka kesini jadi mereka dapat bernyanyi bersama kita eh kehancur kayaknya emang nggak bisa dihancuri pergi mempelajari mutasi di acid pop profesor kerwin kalau disini nggak bisa jatuh ya keberangkatan di pelabuhan timur hai orang baru aku cruise ahli navigasi dan pilot ketika kau ingin turun ke darat katakan pada aku dan aku akan mengantarmu ke tempat yang kau tuju jadi apakah kau siap ke bawah untuk beberapa barang rampasan waduh ini kalau diartikan ke hal negatif bisa jadi pencurian loh tapi kayaknya ini maksudnya mencuri dari alam deh atau istilah umumnya itu looting ada yang bergecau ya oke ketemu satu ada lagi kosong 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 hitungan yang kecil nggak bisa dihajar hitungan yang kecil tuh hampir aja kena serangan eh kuat dong mesti dihajar pakai palu ini eh nggak kena aduh malah pindah map hehehe kesalahan wah tidak bisa dimaafkan hmm cuma butuh satu hit kalau pakai palu kayaknya power palunya kalau charge maksimum damagenya tinggi banget daripada pakai orange deh wah mesti hati-hati nih eksekusi untuk mengisi energi metermu energi meternya yang mana ya hmm teman hmm teman meluncurkan spark cluster ke udara meledakkan semua di sekitarmu nggak bisa lewat sih ini, mesti dari atas ya aduh ada batu gede lagi, mesti dihancurin pake bom tadi oh ada world mapnya, kayaknya waktu sebelumnya kita buka ini bukan world map deh cuma bisa dipasang salah satu oke berhasil, oh dikasih bom lagi kau menemukan sebuah spark light putih, ini bernilai 10 buah spark light kau menemukan sebuah spark light biru, ini bernilai 5 buah spark light uh, hampir aja jatuh lagi langsung kayak akan spark light nih, kalau buka chest kayak gini apa ini? bentuknya kayak bagian depan kapal, tempat yang mencurigakan adrenalin, menyembuhkan sedikit kesehatan menerangi area secara singkat lah buat apa, emangnya mapnya ada waktu malamnya gitu aduh, biasanya kalau scene gini nih, mandornya bern ya her her, lihat apa yang kita dapat guys ini kontestan kita selanjutnya apalagi yang kau tunggu, ayo turun ya ampun, saya kena prank hari ini adalah hari keberuntunganmu kami punya game mengasyekkan untuk kau mainkan ini dia, tangkapan Monty aku hanya butuh melihat kartu keanggotaanmu untuk memulai semuanya berhenti kau tidak punya kartu keanggotaan sepertinya kau akan berjalan di papan hah, aku hanya bercanda kami senang menerima anggota baru si awan terperang lagi dijamin bahagia untuk semua pelaut muda berandal penganggur motonya have bread dapatkan 10 bintang dan aku akan meningkatkan rank keanggotaanmu game hari ini berharga 10 sparklight untuk dimainkan mau mencoba keberuntunganmu? baiklah, begini cara mainnya buka salah satu peti ini untuk kemungkinan mendapat hadiah besar hmm, jadi kayak gambling gitu ya peluangnya cuma 33% tunggu dulu sebelum kau buka bagaimana kalau aku permuda? aku akan buka salah satu yang kosong sekarang apakah kau yakin membuka peti itu? oh, thank you sekarang peluangnya jadi 50% aww, semoga beruntung lain kali juara aduh, udah super mudah masih aja salah oke, coba lagi wow, ledakan hebat baiklah, itu saja untuk hari ini semuanya kami akan berjumpa denganmu lain kali monty hall ini maksudnya cuma bisa sekali sehari gitu coba kita test masuk lagi ahoy, kembali untuk lebih banyak jarahan hahaha, ternyata resetnya cuma perlu masuk lagi udah dikira ganti hari dong oke teman-teman sekian dulu video kali ini sebelum pergi, alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe channel saya jangan lupa tinggalkan like dan share video ini dan kekenalan kalian semuanya terima kasih sudah menonton video saya kali ini aaaand see you again see you again see you again teman-teman